Oke teman-teman KDK Lover, di sore yang ini senja banget ya, berhubung memang karena speaker kali ini anak-anak senja ya, jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin ngambil suasana senja. Ini narasumber kali ini artis-artis yang sudah go internasional, tapi tetap humble ya, siapa dia? Kak Bulan, Panjaitan! Heeey! Oke ini, Kak Bulan ini secara pribadi ada rasa respect melihat ada artis Batak yang cukup care sama artis baru sebelum ke trio 3in1. Kak Bulan, ada kemarin itu Balgadobiatusian Holoku, ini kayaknya banyak yang baper, termasuk saya. Baper, baper. Saya baper nih, jadi kalau di senja ini kita berbicara holong ya, saya harus transparan di sini kebetulan ada 3 buaya di sini. Ini pawangnya. Apa inspirasi lagu ini? Kenapa sampai muncul temanya begitu? Jadi yang perlu saya jelaskan mengenai tentang lagu Umbal Gadobiarhu, lagu ini saya ciptakan di bulan-bulan 4. Berhubung pada saat itu, ada beberapa kegagalan yang saya lewati, tapi kegagalan ini aneh, maksudnya setiap yang datang itu selalu di bawah umur. Yang coba mendekati itu selalu di bawah umur. Yang coba mendekati selalu di bawah umur, pernah mencoba untuk memulai hubungan dengan di bawah umur, tapi gagal. Dan akhirnya datang lagi seperti itu. Yang akhirnya membuat trauma dan akhirnya rasa takut itu lebih besar daripada rasa cinta itu. Kita cinta ingin memulai lagi, karena menurut saya cinta itu adalah motivasi untuk semua karya saya. Jika saya tidak jatuh cinta, saya seakan-akan tidak bisa membuat karya. Oke, begitu. Jadi karya cinta itu membuat motivasi bagi saya membuat karya, makanya saya coba lagi untuk memulai hubungan yang baru, tapi sama halnya dengan di bawah umur saya lagi. Akhirnya lagu itu keluar. Single terbaru ini pengalaman pribadi, Kak? Pribadi. Pribadi. Jadi kalau boleh saya lihat profil dari Kak Bulan ini, kayaknya saya tahu nih siapa. Tersangkai. Tersangkai ya. Oke, kenapa milih 3 in 1? Yang saya perhatikan dari 3 in 1, satu, mereka tidak pernah meminta untuk rekaman. Mereka real berteman sama saya. Jadi fix, mereka itu tidak mengharapkan apa-apa dari saya. Fix, mereka hanya berteman dan tidak mengambil keuntungan. Karena biasanya saya kalau berteman dengan para penyanyi, biasanya mereka... Eh, rekaman dong. Buat rekaman dong. Kalau mereka tidak. Nah, itu yang membuat saya, mereka betul-betul berarti fix. Berarti mereka memang betul-betul tulus berteman sama saya tanpa ada yang ingin mereka harapkan. Akhirnya terbuka hati saya untuk, yaudah, kita buat. Seperti itu. Berarti Kakak udah duluan respect lah ke cara mereka bersama. Sikap mereka, cara mereka berteman sama saya, mereka tidak ada mengambil keuntungan. Dan akhirnya itu berarti ini orang-orang yang tulus yang pantas diperjuangkan. Seperti itu. Si, perempuan-perempuan ada tiga buahnya yang tulus. Ini pawangnya. 3 in 1, gimana rasanya berkolaborasi featuring dengan Bulan Panjaitan? Yusuf Pasti, senang ya. Senang bisa gabung sama Kak Bulan. Salah satu musisi ternama juga. Kalau untuk musik Batak, it's the best. Yang udah albumnya kemana-mana. Ini lagi ngambil hati ya? Bukan karena aku di sini kan? Karena ada kamera. Karena ada kamera. Atau karena di depan kamera? Iya. Oh, karena di depan kamera. Biar ada album kedua ya. Tenang. Iya. Iya. Mengingat ada case begini, tadi udah curhat nih. Sang pencipta lagu. Wartinya ini pengalaman pribadi. Artinya banyak banget laki-laki yang ngerasa ketika ada perempuan udah maksimal sayangnya ke laki-laki. Nah, si laki-laki ini bertingkah nih. Gimana nih pandangan seorang Bang Martin dalam satu hubungan yang demikian? Saya tidak begitu ya. Malah kalau ada yang respect gitu, magigi. Bahasa Indonesia-nya jadi malas gitu. Maksudnya dia tidak suka dikejar. Dia suka mengejar. Siap. Oh gitu. Jadi, artinya. Aku harus jujur mahlin nih. Aku udah keras. Ini serius. Artinya gimana pandangannya melihat laki-laki ya? Iya. Laki-laki yang bersikap demikian. Gimana pandangannya terhadap kaumnya yang begitu? Tidak benar sih kan? Setuju gak bisa saya contoh? Kalau saya sih tidak setuju. Kalau larinya ke situ, karena saya tidak seperti itu kan? Bagusnya seperti apa laki-laki? Yang ikut ke aku aja sifatnya. Jadi, kita semua gak ada buaya. Berarti gak buaya ya, Bang? Ya. Puji Tuhan, enggak. Oke. Gimana dengan lagu Ubal Gado Biarhu? Sian Balgani Holoku. Balgani Holoku. Ini satu kata dari Bang Maretan untuk lagu itu? Mantap. Mantap. Gimana rasanya setelah bisa collab dengan bulan pandetan? Rasanya luar biasa lah ya. Artinya kita yang baru kemarin hadir di dunia entertain permusikan Batak dapat rejeki dan dapat kesempatan yang bagus. Yang pasti itu sangat luar biasa ya. Apalagi dengan lagunya yang... Yang mungkin bisa kita bilang di Batam ini, lumayan mungkin 20-30 persen di alami ya. Oke ya. Di alami manusia di Batam ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Lagunya berapa nih nilainya, Bang? Mungkin 99,9. Oke, Bang Sanduel Tampu Bolon. Ya, itu banget. Sesuatu yang menarik dari lagu ini kalau saya pribadi sih memang betul-betul realitanya banyak hal yang demikian terjadi. Tadi saya udah tanya Bang Martin Sireger nih. Pandangan dari Sanduel Tampu Bolon, perihal kejadian yang begitu gimana? Ya, mungkin kalau isi lagu itu mungkin 100 persen mungkin dari pengalaman Iban Bulan Panjaitan ya. Kalau mungkin kejadian di hidup saya sendiri ya bukan... Ya, sebagian dari isi lagu itu ada juga. Pernah juga mengalami gitu. Misalnya trauma gitu kan. Masalah pacaran pasti ada. Cuma beda konteks gitu ya. Iya, beda konteks. Mungkin di lirik lagu itu beda umur, beda status kan. Kalau Bang Sanduel beda apa? Status sama, cuman traumanya itu aja lah. Oh, pernah sakit ya Bang? Ya, saya kira semua orang pernah tersakiti lah. Enggak semua orang lah. Si Martin belum tersakiti. Masih polos. Ya, dia lah yang tahu itu. Iya, dia lah yang tahu. Artinya, satu, pandangan Sanduel Tampu Bolon itu perihal laki-laki yang suka memanfaatkan. Laki-laki yang suka memanfaatin perempuan atau pacarnya yang sayang banget ke dia itu laki-laki yang bagusnya diapain? Dibuang, dibuang, dibuang. Karena sifatku beda sama yang di lagu itu. Tapi kalau kita tanya sama cowok yang sifatnya sama-sama yang di lagu itu, dia sih tujuh juga itu pasti. Soalnya sifat sama kan gitu. Dia emang pasti nilainya ya. Iya. Jadi kalau abang sendiri gimana? Iya, enggak. Enggak pas. Buatku enggak pas. Enggak ada pesan yang disampaikan enggak sama laki-laki yang senang melakukan hal tersebut gitu? Iya. Kalau pun udah pernah, kayak gitu, jangan diulangi lagi lah. Kan gitu. Kalau yang belum, jangan sempat berbuat seperti itu. Tapi ada yang sesuai pengalamannya? Karena teman saya lebih banyak laki-laki. Jadi laki-laki ini punya habit, kalau udah biasa selinggu itu akan continue. Gitu loh. Biasanya seperti itu. Itu hal biasa buat dia. Sama kayak bahasa Kak Bulan. Perempuannya yang mau kok kan gitu. Nah artinya ada enggak satu sikap laki-laki? Oke lah, katakanlah. Kalau misalnya yang perempuan ini yang kurang cerdas atau kurang gimana gitu. Itu kekurangan si perempuan sebenarnya. Dan lumatan sama laki-laki kan gitu nih bahasa sederhananya. Nah artinya ketika si perempuan ini yang benar-benar dilihat sayang sama si laki-laki, ada satu titik enggak buat laki-laki kayak ngingetin dia? Udah ya, aku enggak suka sama mu. Udah enggak usah gini. Ada enggak begitu? Berani enggak ngomongin? Aku pernah mengalami. Langsung kuingatkan. Baru tiga minggu nyampe di Batam, kau udah berani kayak gitu. Kau masih untung ketemunya sama cowok kayak aku. Aku bilang, kalau cowok yang lain pasti dimanfaatkan gitu kan. Pernah langsung kuingatin? Itu jujur? Iya. Masa sih? Jujur. Oh ini idola banget nih gak? Kalau perempuan mana pesan amun? Itu memang jujur. Itu jujur. Ternyata masih ada ya laki-laki baik di Batam ini ya. Ya enggak wajar juga kan. Baru tiga minggu nyampe di Batam. Istilahnya gini, surat-suratnya di Batam aja belum siap. Itu udah berani mengungkapin perasaan sama cowok. Kan enggak pas. Jadi terkadang kita pun enggak salah kalau ketika mendengar perempuan begitu mudah. Iya. Ternyata benar-benar adit ya, Bang? Benar-benar ada. Benar ada. Dan dia, aku bilang dia beruntung. Kenanya sama aku. Mungkin kalau sama cowok lain udah dimanfaatkan gitu kan. Oke, kita skip karena saya jadi malu. Ada perempuan. Ada. Oke, terima kasih buat 3 in 1. Saya kembali lagi Kak Bulani. Artis Batak ini kan selalu banyak, selalu bermunculan artis baru. Ada trik tersendiri enggak buat artis, kita katakan artis senior ya, yang tetap punya warna gitu. Satu hal yang perlu diketahui oleh banyak orang, bulan Panjaitan itu bukan sekedar hanya penyanyi. Tapi seorang penulis lagu. Jika saat masa aku dalam bernyanyi selesai, tapi masa aku membuat lagu enggak akan pernah selesai. Wih, udah nilai jual nih. Itu dia. Karena udah beberapa kali duduk semuanya dengan Kak Bulani, ada high appreciate dari pribadi melihat Kak Bulani itu sebegitu mudahnya buat satu air ransomware itu. Itu berangkat dari mana? Emang dari kecil atau gimana ya? Saya kalau bercerita lagu, saya pasti merinding. Karena sudah mendarah daging, jadi ibarat kata gini, saya buat lagu itu bukan belajar. Tapi memang itu sudah seperti titipan anugerah. Sampai saya pernah membuat lagu di dalam mimpi. Saya mimpi, tapi membuat lagu di dalam mimpi. Di mimpi itu? Saya tidur, saya mimpi, tapi di dalam mimpi ini saya buat lagu. Dan itulah yang keluar lagu Kebayana Botar. Itu dalam mimpi. Jadi pas lagi mimpi lah nulis lagu? Di dalam mimpi saya buat lagu itu. Saya kebangun, saya ingat notasinya. Padahal di dalam mimpi saya bermimpi. Bukan di dalam mimpi saya bermimpi gitu, di dalam mimpi saya bermimpi lagi. Jadi double. Itulah yang keluar lagu Kebayana Botar. Jadi sudah mendarah daging. Darahnya sudah darah lagu ya? Sudah darah lagu, iya. Makanya waktu mungkin... Kakak Rini pernah lihat saya buat lagu dalam waktu 15 menit saya buat lagu. Satu buah lagu. Dan disaksikan oleh Kakak Rini sendiri. Memang sudah seperti itu. Di dalam keramaian juga saya bisa buat lagu. Jadi tidak harus di tempat yang sepi. Jadi ada prinsip saya seperti ini. Semakin sibulan galau, semakin banyak lagunya. Terima kasih telah menonton!